Saudara pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Franciscus tiba di Indonesia. Paus Franciscus dan rombongan mendarat menggunakan pesawat komersial. Paus Franciscus mendarat di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerheng, Bantan. Sejumlah menteri turut menyebut kedatangan Paus Franciscus di terminal VVIP Suta. Selama di Indonesia, Paus Franciscus didampingi oleh Romo Maskus, rohaniawan Indonesia yang bertugas di tahta suci Fatikan. Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik dari 3 sampai 6 September 2024. Usai turun dari pesawat komersial, Paus Franciscus melanjutkan perjalanan ke kedutaan besar Fatikan di Gambir, Jakarta menggunakan mobil minibus. Seperti yang Anda saksikan, saudara, Paus duduk di kursi depan dengan jendela terbuka. Sepanjang perjalanan, Paus tampak melambaikan tangan kepada warga yang menyambut di sepanjang jalan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.